Halo semuanya, kembali lagi di channel Jason Armus Bersama gue, Jason Armus Nah jadi di video kali ini gue pengen ngebahas tentang belanja lebih dalam lagi Dan juga tentang apa yang kita konsumsi sehari-hari, ini lebih dalam lagi Fungsinya apa? Fungsinya adalah dengan lo menonton video ini Lo akan lebih mengenal lebih dalam lagi tentang belanja Pertama, psikologi dari belanja dan psikologi dari mengkonsumsi suatu barang Karena dengan lo mengetahui ini, lo bisa menghemat di kedepan hari Oke, langsung aja Jadi gini, ketika kalian misalkan, ini di restoran aja ya, contoh simple Ketika di restoran, ada dua pilihan Kalian di restoran yang mahal, sama di restoran yang murah Sebenarnya sih gak murah-murah banget ya, cuman ya affordable lah Nah kalau misalkan kalian beranggapan kan, awal-awal, wah restoran yang murah pasti kita bisa mengirit Belum tentu, tergantung dari jumlah yang kalian makan Jumlah yang kalian minum, jumlah yang kalian konsumsi Kalau misalkan kalian itu ternyata mengkonsumsi lebih banyak di restoran yang lebih murah Tentu harganya bisa sama dengan restoran yang mahal atau bahkan melebihi daripada restoran yang mahal Contoh, gue pengalaman pribadi juga Gue pernah membawa nyokap gue juga Apa namanya, keluarga gue lah ya Untuk makan di satu restoran Dan restoran ini cenderung lumayan mahal lah Nah ternyata, restoran yang mahal ini kita gak terlalu banyak mengkonsumsi Karena, aduh sayang duitnya nih, ini juga menu-nya juga mahal-mahal gitu kan Dan setelah udah keluar, bilnya sekian Lalu yang kedua, gue mengunjungi restoran yang lebih murah dibandingkan sebelumnya Dan ternyata, kita makan nih, wah kita ngeliatnya murah-murah Akhirnya kita beli, beli, dan beli Ujung-ujungnya, yang murah itu justru lebih mahal pengeluarannya Eh, lebih besar pengeluarannya dibandingkan yang restoran mahal Kenapa? Karena kita mengkonsumsi sesuatu berlebih daripada yang kita butuhkan Berlebih daripada yang kita butuhkan So, jadi message-nya disini adalah Ya, lo jangan mengkonsumsi berlebih Kalaupun lo bisa yang sesuai dengan kebutuhan Karena dengan lo makan sesuai dengan kebutuhan Mau lo dibandingin sama mahal sama murah Tentu akan lebih benefit yang murah Tapi kalau misalkan lo mengkonsumsi makanan yang murah Terus lo berlebih, ya ujung-ujungnya kalau nggak sama Pasti di atas dibandingkan Apa namanya, harganya di atas dibandingkan yang restoran mahal Itu hanya untuk dari makanan Kalau misalkan shopping, belanja, itu sama aja Kalau misalkan kalian nih melihat discount Kalian melihat discount, wih murah nih 30%, 50%, 70% Kalian beli nih, oke belinya 2, belinya 3, belinya 4 Ujung-ujungnya, kalau kalian bandingkan Kalian membeli barang yang mahal nih Satu atau dua Bahkan mungkin bisa jadi yang discount itu Pengeluaran kalian lebih gede dibandingkan yang mahal Kenapa? Karena psikologi kita ketika melihat belanja dengan harga discount atau murah Wah, gue pengen beli lagi, gue pengen beli lagi Disitulah kita nggak bisa menghemat Jadi barang expensive atau barang mahal itu Tidak selalu lebih mahal dibandingkan barang yang murah Begitu pula dengan sebaliknya Tergantung dari bagaimana cara lo mengontrol diri lo sendiri Kalau lo mengontrol sesuai dengan kebutuhan Ah, gue perlunya buat ini Yaudah discount gue manfaatin Sesuai dengan yang gue butuhkan aja Tentu lo yang akan berhasil Tentu lo yang akan dapat manfaat Tapi kalau lo over consume Ya, malah jadinya boncos Dan akhirnya duit lo habis Oke, mudah-mudahan video gue hari ini Dapat memberikan pencerahan juga Ke kalian semua Tentang shopping juga Dan mudah-mudahan buat kalian yang suka shopping Ataupun yang suka makan di restoran Bisa terbantu nih Atas omongan gue Dan lebih bisa mengontrol diri Karena ketika kalian bisa mengontrol diri Kalian bisa punya uang sisa Dan uang sisa itu kalian bisa investasiin buat masa depan Jadi ketika kalian udah investasi di masa depan Kan tua kalian juga nggak akan menderita juga Atau kalian bisa sebenarnya manfaatin buat Selain investasi bisa lah Kalian mau Misalkan mau bikin usaha Jangan kalian pikir Oh cuma segini nominalnya Buat usaha nggak cukup Ingat Hal-hal kecil yang kita lakuin Kalau kita kumpulin terus Itu akan jadi besar Jadi Ingat itu aja sih Oke semuanya Kalau kalian merasa video ini bermanfaat Kalian bisa share aja ke teman-teman kalian yang lain Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di video ini Sampai jumpa di video gue selanjutnya Terima kasih